Saya tidak takut sama siapapun, karena masuk sekalipun ada 100 pengacara Hotman Paris EJ, Melani Ricardo takut saat undang Nikita Mirzani Hotman Paris kembali mengenang persteuan antara Nikita Mirzani dan rekan seprofesinya Elsa Sarif dalam acara yang dipandungnya Hotman Paris Show Hal itu dilakukan Hotman Paris ketika Nikita Mirzani kembali dihadirkan dalam Hotman Paris Show Awalnya Hotman Paris mempersilahkan Nikita Mirzani untuk duduk di sofa yang telah disilihkan Ya kita panggilnya, gak ada lagi ya ucap Nikita Mirzani Seolah-olah mengulang kembali saat membawa acara mempersilahkan Elsa Sarif memasuki panggung beberapa waktu lalu Pelakuan Nikita Mirzani itu kemudian menjadi sorotan Asti Ananta Yang saat itu menjadi co-host Penonton buniki kangen sama bu Sebut Asti Ananta kemudian disambut sorotan dari para penonton Hotman Paris kemudian kembali mengenang peristiwa saat Nikita Mirzani Melabrak Elsa Sarif beberapa waktu lalu Gini loh kita waktu itu sama-sama berjuang disini Yang waktu kamu ribut sama Elsa disini ucap Hotman Paris yang duduk di sisi Nikita Mirzani Hotman Paris mengungkapkan bahwa pada saat kejadian memang tak ada Penghinaan yang dilontarkan Nikita Mirzani kepada rekan supervisinya itu Yang jelas-jelas kan memang tidak ada penghinaan Makanya Elsa dan cowok itu pergi ke Mabes mau buat laporan terhadap kita Terang-terangan ditolak oleh Mabes tambahnya Karena tidak ada dalam kitab undang-undang hukum pidana barang siapa host Yang membiarkan tamunya ngomong tinggi-tinggi Ngomong emosi akan dipidana beberapa tahun penjara Enggak ada tindak pidana seperti itu tegas Hotman Paris Setelah itu Hotman Paris merasa dirinya sudah melakukan tindakan yang seharusnya pada saat peristiwa itu terjadi Dan juga pada saat itu aku kan pahlawannya Akunya Kau lihat sendiri kan saya bawa si Elsa saya selamatkan Karena nada kamu sudah terlalu tinggi kan Namun Hotman Paris segera mengalihkan topik dari nostalgia kasus tersebut Pasalnya Hotman Paris lebih menyeroti perihal rekan co-hostnya Melanie Ricardu Menurut Hotman Paris Melanie Ricardu seharusnya berada di pihaknya Karena pada saat itu sama-sama mencoba menengahi suasana yang tengah panas Akan tetapi Melanie Ricardu justru dikabarkan berdamai dengan Elsa Sarif Bahkan sampai berkolaborasi dalam bidang bisnis Namun demikian lupakanlah itu Coba saya agak sedikit bertanya-tanya kita sama-sama berjuang waktu itu Ucap Hotman Paris Tapi kok belakangan ini si nenek itu si Melanie kok tiba-tiba mendekat Apa si nenek ini takut apa Heran Hotman Paris Nikita Mirzani kemudian menerangkan bahwa hal semacam itu sebenarnya adalah hak Melanie Ricardu Namun jika pada posisi Nikita Mirzani ia tetap akan teguh peniran dengan melawan Yang tak sesuai dengannya Kalau menurut aku sih itu terserah saja ya Jawab Nikita Mirzani Kalau Nikita sih teguh peniran If I say no Ya no Kalau ya iya Ya iya gitu Begitu Tanya Hotman Paris Iyalah Mungkin kalau Kak Mel Kan ya kan yang maksudnya dia orang yang di tengah-tengah saja gitu Balas Nikita Mirzani Yang di tengah-tengah tapi kan kita sama-sama berjuang Ucap Hotman Paris Ya satu perjuangan ya Dasar nih Kak Mel Nih Nikita Mirzani Hotman Paris kemudian menuding bahwa Melanie Ricardu hanya takut saja Bila namanya terserah dalam lapor Elsa Sarif ke pihak berwajib Berarti serian itu takut di LP di polisi dia Tuding Hotman Paris Ya takut Ulang Nikita Mirzani Kalau kamu kan sudah puluhan LP ucap Hotman Paris Sudah puluhan Alhamdulillah Kata Nikita Mirzani Itulah guys Kasus Hotman Paris Nikita Mirzani Elsa Sarif Dan Parhad Abbas Lalu bagaimana menekan guys Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!